Halo Boy, kita ketemu lagi nih Boy Hari ini kita tidak pertualangan di hutan dan tidak juga pergi di pasar malam atau juga melihat orang lain yang layang ya hari ini kita mau santai dulu kita di danau kecil ya danau kecil ini sepertinya ada ikan, jadi hari ini kita mancing dulu ini ada, ini dekat perkebunan ini ada pohon sawit pohon sawit nih nah ini dia, ini kolamnya kolamnya kecil nah nanti kita coba ya nanti kita menggunakan bawa pancing ini pancing biasa saja ini terbuat dari kayu nibung ini ya, dari kayu nibung ini ini buatan sendiri ini kita rakit dulu pancingnya ini pancingnya sudah siap ya Boy kawan-kawan, nah ini pancing sederhana aja kita pakai ini ya, ini sudah siap, kita tinggal pasang talinya nah ini kita sudah siapkan mata pancingnya dan ini kita siapkan juga nih pelampungnya ini dari bekas sandal jepit ya nah ini praktis sekali kita pakai mata pancingnya yang kecil saja ya kawan ya nah ini mata pancingnya kecil saja ini nah jadi ini cara ngikatnya ya sekarang kita pasang pelampung ya pelampungnya sudah kita siapkan dari rumah tadi ini pakai sandal jepit saja jadi kalau sandal jepit ini saya sudah terbiasa pakai menggunakan sandal jepit jadi hasilnya bagus kita potong ini rupanya praktis kawan ini saya sudah siapkan beli tadi sosis ya sosis ini di kolam ada penapakan ini kita tidak tahu ini ini apakah hewan apa ini ya nah itu dia seperti korok besar nih kita coba lihat dari dekat wah seperti ular ya sudah kita biarkan aja ini kita kembali biar pancingnya ya nah ini kita pasang lagi nih itu sudah mulai sudah mulai dimakan nih tumpannya coba dimain-main nah jadi teknik kami mancing gini ya nah itu lihat itu sudah ditarik itu kita tunggu bentar sudah dimakan itu wah dia bawa lari ya ini waduh ini kecil kecil ini ini kita rilis saja kawan-kawan ini masih bawa chill ya nah jadi seperti ini ini kita rilis ini nah kita rilis oke jadi yang kecil jangan kita ambil biar dia besar baru kita pancing lagi kita pasang empannya lagi ya ini pakai sosisnya kita empannya nah ini pancing saya sudah siap ini nah kita pasang lagi wah kita dapat satu lagi kawan-kawan nah ini lumayan ini lumayan ini kita dapat ini lumayan ini jadi kita sudah dapat dua poin kita pasang lagi empannya jadi kalau yang kecil kita rilis ya kawan-kawan disini ada perkebunan sawit ya nah itu ada pohon pisang cuma buahnya belum belum masak ini masih hijau kita lihat lagi wah itu udah tarik lagi wah waduh ini bocil ini kita rilis lagi ini ini tidak kita ambil yang kecil-kecil tidak kita ambil kita tunggu besar kita masukkan lagi di dalam lubang ini waduh pas ini kita rilis ini rilis yang kedua oke ini sepertinya ini kodok ini kalau tidak kodok ini seperti kepala ular ya nah dia diam di pinggir kolam ini nah ini dia nah ini dia ya dia juga mencari makan disini kita coba pasang lagi nah itu langsung dimakan ya nah kita lihat nah ini lumayan ini kalau seperti ini ini kita ambil ya jadi ikan nilani kita harus hati-hati kawan soalnya dia punya duri ini yang tajam salah-salah bisa-bisa tangan kita ini yang kena durinya oke kita lepas ini poin ketiga kita ini kita masukkan lagi tiga poin ini kolamnya sebelah belum kita pancing ya kita masih mencoba yang disebelahnya ini pasang umpan lagi nah ini umpannya spesial ini sosis ya nah ini sosis ayam ini sangat bagus sekali untuk mancing kenila ya ini cuaca lumayan cerah ini sekitar jam tiga sore ini kita kembali nah itu kita sudah pasang pancingnya kotek-kotek kotek-kotek nah ini ini namanya jurus kotek-kotek ya kalau kawan-kawan mau tahu ini jurus kotek-kotek nah lihat kita baru kotek aja ikannya sudah nyambar ini kita lihat ini nah itu 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 tanda-tandanya itu sudah dimakan itu ah ah waduh lepas kita pasang umpan lagi jadi kita mancing nih nah disebelahnya ini ada rumah kosong ya ini sudah tidak dihuni lagi ini jadi tadi kita tanya sama yang punya tempat sini kita tanya boleh mancing gak katanya boleh nah kita coba aja ini siapa tahu banyak dapat disini saya yakin ini ada yang babonnya nih kita pesang kembali nah ini namanya jurus kotek-kotek ya ini jurus untuk memancing ikan nah kita lihat nah itu sudah tanda-tanda itu sudah mulai dimakan itu lihat ya nah itu sudah dimakan itu nah itu nah lumayan ini lumayan ini kalau seperti ini masih bisa kita ambil kawan-kawan nah ini poin yang keempat ini ini poin yang keempat kita masukkan selain kolom yang tadi disini juga ada danau ya nah disebelah sana ini 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 danau besar ini kita belum pernah coba disebelah sana katanya disebelah sana ada lebih besar-besar lagi ya ikannya nah ini kita di atas bukit ini nah itu perkebunan sawit nah disebelah sana itu ada danau itu katanya ikannya lumayan besar ada ikan lele ikan emas dan ikan nila dan juga ada ikan-ikan yang lainnya ada waktu kita akan coba nanti kita coba lihat di kolom ya kuas putihnya belum poin ini ini rumah kosong ini ini tidak ada penghuni ya rumahnya ini nah ini dia rumahnya kosong nah ini seperti ini hati-hati ya kawan ya ini kita lihat nah itu sudah dimulai dimakan lagi nih nah itu sudah mulai dimakan lagi nah itu dia nah yumpannya habis kita pasang lagi yumpannya yumpannya sudah kita pasang ya kita coba lagi keberuntungan kayak ini itu tadi barusan ada sambarannya nah ini nah ini pelampung kita nah itu sudah dimakan ya nah itu nah kita lihat ini namanya kita pakai gunakan jurus kotek biasanya ikan sangat bersemangat dan suka sekali mengajar umpan yang mereka gerak seperti ini nah itu kita lihat waduh lepaskan kawan kita pasang lagi umpannya ini peserian umpan kita masih ada tiga bungkus lagi ya nah ini yang barusan kita 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 coba pasang lagi kita kotek lagi ya ini namanya jurus kotek ya jurus memanggil ikan kawan-kawan mari coba ini kalau mancing di kolam biasanya ikannya sangat bersemangat ini wah waduh terlambat kita terlambat ya kawan-kawan ya jadi ikannya telah menyambar umpan kita jadi mancing kita nah ini kita siapkan air teh kita minum dulu kita pasang lagi nah ini umpannya sudah siap wah langsung dikejar langsung ditangkapnya kita coba ya siapa tahu ikannya bisa landing ini nah ini dia lihat nah itu sudah mulai tarik kelampungnya sudah bergerak-bergerak nah itu besar sekali itu disini ada yang jumbo juga ini ikan nilanya kita lihat waduh pas depannya masih kita pasang lagi wah dapat wah ini si bocil ini paksa kita rilis kawan-kawan ukuruhnya kecil itu ada buah pisang cuma ini masih mentah ini ini warnanya masih hijau ini ya jadi hari pun sudah sore ya ini mungkin dah jam 5 lewat kita mau pulang kita lihat dulu ya hasil kita hari ini ini lumayan juga hari ini nah ini dia ini hasil kita hari ini mancing terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton betul-betul setelah saya terima kasih ya terima kasih ya selamat menikmati